Sistemnya perlu diperbaiki, perlu disempurnakan, jadi yang mestinya dihindari itu adalah kesempatan-kesempatan untuk korupsi. Selain membangun mental untuk menolak terhadap aktivitas korupsi, lalu sistem itu harus dihentikan, diperbaiki, disempurnakan, dan juga kebutuhan-kebutuhan akar personilnya itu juga dipenuhi, sehingga tersediahteraannya itu benar-benar lengkap dan tidak menutup segalapun keinginan ataupun juga khasat atau melakukan hal tersebut. Kembali kepada aturan undang-undangnya, undang-undang TNI-nya itu masih mewajibkan seluruh persoalan TNI yang aktif untuk diproses melalui sidang militer. Bila mana itu dianggap tidak sempat atau salah, tidak sesuai dengan semangat reformasi, ya oke mari kita berhasil bersama untuk memperbaiki, baik undang-undang TNI ataupun undang-undang rekel militer itu sendiri. Terima kasih telah menonton!